Yo, what's up, what's up, welcome back to my youtube channel Gimana kabar kalian semua, bos? Saya Ano Dilembang Masih ngeprogres-progresikan Tapi gak ada yang jadi Maka ya sudah fit, biar jadi Hari ini bosku ya, Bang Eka bakal mengupdate Ini kurang lebih 5 hari lah 5 hari update-an Progres batik lah Tapi, biar kita pas aja Kita pake seminggu aja nih, anggap aja seminggu temen-temen Jadi Bang Eka tuh, kemarin Ada beli dari bocil nih temen-temen Ikan kecil Size-nya 24 cm Itu sudah Sekarang sudah membatik, awalnya itu hitam polos Cuman ada strip-strip putihnya aja Nah, bagaimana caranya Dan apa saja yang Bang Eka lakukan kepada ikan ini Pantengin videonya, kita akan kupas Tuntas habis, dan Kebetulan Bang Eka juga kedatengan cairan Cairan istimewa Dan gak tau sih, Bang Eka dikirimin sama Mas Umam Bebit Gabus Nah, rencananya Bang Eka nanti akan Akan bekerja sama juga Kalau gak ada halangan Bekerja sama juga dengan Mas Umam Bebit Gabus Yang pelet booster itu Yang terkenalan pelet batik itu Jadi kita nanti bisa bekerja sama Nah, sekarang kita update-in aja dulu Jadi buat kalian yang penasaran nih Bagaimana cara membuat ikan-ikan cana maru batik Pantengin videonya, don't skip-skip everybody Saatnya kita bilang Bersama-sama passwordnya apa teman-teman Satu Dua Tiga Ceki bro Meledak Nah, jadi sebelum aku mau unboxing Paketan dari Mas Umam Ini aku mau kasih spill ke kalian Disini aku punya maru Ini Nanti aku kasih foto beforenya ya Ini kalau kalian perhatikan Di bagian dorsal-dorsal ini Putihnya tuh sudah melebar Dan terlihat Shining, glowing-glowing gitu ya Terlihat gak ya Cuman ini PRnya masih kita mau melebarkan Lebih lebar lagi daripada ini Karena ini baru lima harian Kalau gak salah ya Terus kemudian Ikan kedua nih teman-teman Ikan kedua ini adalah ikan maru bocil Nah, kalau yang bocil yang seperti ini Bang Eka tuh Bener-bener eksperimen Dia dari kecil sampai besar Nah, ini banyak sekali Apa ya Statement-statement tentang maru batik Seperti ini Di luar sana Yang bilang kalau besar nanti Dia akan hilang batiknya Nah, jangankan yang kecil Yang besar saja Dia bisa kita munculkan Dan kita bisa Hilangkan batiknya Nah, berarti yang kecil juga sama Jadi jangan bikin Statement bahwa Ya, mah masih kecil Itu belum tentu batik Nah, benar Ikan besar juga Belum tentu bertahan batiknya Nah, sekarang kita akan bicara Tentang itu ya Terus kemudian teman-teman Di sini aku juga ada maru red Ini maru red Nah, ini maru red juga Kita lagi Usahakan untuk dia menjadi batik juga Apakah bisa? Karena Mas Umam juga memang punya Cita-cita ya Cita-cita Atau punya harapan Bahwa ikan-ikan red Seperti ini Bisa menjadi batik juga Ini salah satunya di sini Ini yang sudah Tuh tuh Sudah mulai Terlihat batiknya teman-teman Tapi ikan ini masih kagetan Ini batiknya tuh terlihat Banget teman-teman Tuh ya Nanti bang Eka akan kasih stock suitnya Yang itu Terus kemudian nih Di sini juga ada Bang Eka tuh eksperimen Ada yang gak pakai lampu juga Jadi kalian tuh jangan Jangan ini ya Jangan Kalau eksperimen Jangan satu aja Kalau lampu-lampu Semua jangan gitu Kita bikin juga yang non-lampu Ini yang non-lampu Perkembangannya seperti ini Selama 5 hari Tuh Kalian bisa perhatikan di sini ya Memang ada Motif-motif batiknya Cuman gak bisa secerah Yang ada lampunya Yang ini semi-lampu Jadi semi-lampu itu seperti apa Jadi ada lampunya Tapi tidak terlalu terang Karena dia terkena bias aja sedikit Nah seperti ini ya Tuh Terus yang ini teman-teman Yang ini ya Yang ini ya Yang ini nih teman-teman Kamu perhatikan ya teman-teman Di sini nih Kalau kita perhatikan Yang ini sangat-sangat terlihat batiknya Ini ya Buat teman-teman yang belum tahu Apa sih motif batik itu Motif batik itu adalah Corak putih yang berada di dorsal Anal dan ekor Ini kalau kita perhatikan tuh Dan anehnya Saat kita memunculkan batik seperti ini Cabungnya tuh naik teman-teman Dan alhamdulillahnya ini simet ternyata Wah ini beruntung banget Bang Eka bisa dapat yang simet tuh Tuh kelihatan gak batik ya teman-teman Nah Nah Terus habis itu ini motif-motif batik Yang menjadi idaman Atau pencarian dari teman-teman Yang mencintai batik Nah batik-batik yang bulat-bulat Terus garis-garis di belakangnya Seperti itu Perhatikan dah Kalau ikan-ikan batik yang Banyak viral-viral itu Pasti dia motif-motif batiknya Seperti ini teman-teman Aduh batuk Nah ini Motif-motif batik yang viral-viral itu Pasti seperti ini motifnya ya Nah pertanyaannya sekarang kan seperti ini Apakah motif-motif batik yang seperti ini Gak bisa viral juga Nah kita buktikan nanti ya Kita buktikan Kita pertahankan Sebenarnya viralnya dia ini Yang motif-motif seperti ini Karena putihnya tuh terlihat jelas Dan motifnya tuh cakep gitu teman-teman tuh Nah kalau yang ini kan Gak kelihatan yang kurang cakep ya Tapi kita nanti akan buat dia Lebih cakep daripada ini Jadi ini challenge juga Buat Bang Eka Apakah bisa Bang Eka membuat batiknya seperti ini Nah by the way juga Selain disini Bang Eka tuh ada marui es juga Ini update-an 5 hari juga Ya let's see seminggu lah Pemakaian pelet lili Ini kalau kalian perhatikan Waktu Bang Eka update di video sebelumnya Ini warnanya oranye banget waktu itu Tapi sekarang sudah mulai drop Ke kuning-kuningan Tapi dia bersih teman-teman Saat Bang Eka gunakan pelet lili Nah saat penggunaan pelet lili Memang Bang Eka beningin teman-teman Dan usahakan Gak ada background Gak pakai sustrat Kayak gitu Supaya ikannya bener-bener Terfokus pada cabung bunganya Ini kalau kita perhatikan disini tuh Bentar ya Bang Eka kasih lihat Dia lebih dekat Nah ini kalau kita perhatikan Di bagian pipi juga Sudah mulai ada cabung tipis banget ya Kelihatan gak tuh Kelihatan ya Sudah mulai Di bagian punggungnya juga teman-teman Sebentar Bang Eka akan kasih lihat ke kalian juga Ini pemakaian pelet lili Kurang lebih 5 hari ya 5 sampai 1 minggu lah Anggaplah Jadi buat teman-teman Yang pakai pelet lili Usahakan Kayak gini ya Settingannya ya Kayak gini Dan sebenarnya di deskripsi itu Bang Eka juga udah jelasin semuanya Cuman teman-teman Kadang-kadang malas membaca Orang-orang tuh lebih suka Melihat Daripada membaca Oke Jadi ini ikannya Nah rencananya Bang Eka mau kuras Dan Bang Eka akan kasih lihat ke kalian Dan kita akan unboxing Paketan dari Mas Umam teman-teman Oke jadi kita langsung aja Unboxing paketan dari Mas Umam Itu apa sih isinya Nah jadi ini paketannya teman-teman Bang Eka udah sobat Untuk alamatnya ya Untuk menjaga Ini juga Apa namanya Privacy Jadi kita buka nih ya Ini Bang Eka Dikirimin sama Mas Umam Karena Bang Eka tuh bener-bener Pengen banget Punya ikan batik teman-teman Jadi apa kira-kira isinya Di dalam sini Mudah-mudahan sih Just gandos Isinya Bisa membuat kita Membuat batik itu lebih mudah Nah jadi Ternyata Maru batik itu ya Ada Hal-hal khusus Yang wajib kita perhatikan teman-teman Mereka kemarin sempat Nanya-nanya juga Sama pemain batik gitu kan Sama kayak Mas Canafix Kayak gitu ya Sempat nanya-nanya Sama Mas Umam Sama Canafix aja sih Nanya Kalau yang lain-lain tuh Gak mau dia ditanya Songong Ini songong Satu Dua Tiga Wah 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 Oh Ini nih teman-teman Jadi Dia tuh udah paketan kayak gini Ini gak tau aku cairannya apa Nanti aku telepon deh ya Ini cairan Satu Ini kayak cairan pom besar ya Kayak minyak lintah isinya nih Terus kemudian Peletnya tuh dua Kayak gini teman-teman Nah Bang Eka tuh kan gak Gak Apa ya Belum nyoba nih Peletnya ini ya Jadi kita akan coba Gunakan bener-bener Pelet ini Dan Dosisnya sendiri Kita akan tanyakan Nanti sama Mas Umam ya Bibit gabus tuh teman-teman Tuh Dari bibit gabus Ingat ya Nanti Bang Eka akan Buka paketan kayak gitu loh teman-teman Jadi paket batik tuh ya Isinya kayak gini Sama lampu sekalian gitu Nanti Bang Eka akan kerjasama Dan kita akan bongkar Bener-bener treatment batik tuh Apa yang membuat ikan tuh bisa membuat Batik kayak gitu teman-teman Karena menurut Bang Eka Batik itu bisa diprogress Dan kalau ada statement yang bilang Ah ikan masih kecil Pasti batik Ya gak juga Saya juga bisa Buat ikan kecil Tapi hilang batik itu juga bisa Berarti kan Batik itu Treatmentan Atau batik itu adalah Treatment khusus Kepada ikan Supaya melanin pada dorsalnya itu berkurang Nah itu kita harus cari Bener-bener Gimana cara menghilangkan melanin Atau mengurangi melaninnya Di dorsal Anal dan ekor Teman-teman Nah Bang Eka sekarang Mau tanya lu sama sumam Bagaimana cara pemakaiannya Baru nanti kita Ngobrolin lagi Kebetulan Bang Eka tuh Belum tanya detail lah Untuk pemakaian pelet dan cairan ini Oke Jadi don't go in the way Oke guys Jadi buat kalian ya Sebelum kita lanjut Bang Eka mau kasih lihat videonya Cara pemakaian dari cairan ini guys Ternyata cairan ini tuh ada Cara pakaiannya Gak sembarangan Jadi kalian bisa lihat Ini videonya Bang Eka tayangin disini Jadi disini jelas ya Cara pemakaian itu Kita harus aduk rata Terus kemudian kita Harus siapkan wadah Dan yang tidak lupa Kita juga harus menjemur Selama 1-2 jam Sampai hangat Si air itu ya Kemudian kita teduhkan Atau kita diamkan Selama 1x24 jam Besoknya Baru kita masukkan Kedalam aquarium Jadi kita gak bisa aplikasikan Sekarang nih teman-teman Tapi by the way Nanti kita akan bikin Video afternya ini Mungkin seminggu lagi ya Kita lihat Pemakaian cairan Dan peletnya Nah kalau peletnya sendiri ini Pelet 2 ini teman-teman ya Kalau kalian bisa lihat nih Perhatikan nih 2 pelet ini Nah 2 pelet ini Kita bisa pakai Berbarengan Dan memang Lebih bagus yang kita pakai Berbarengan Dan sesuaikan Dengan ukuran ikan aja Kalau ikan antar 20 Di atas 15 15-20 cm Itu mungkin ya Kalau Bang Eka sarankan Yang butiran itu 4 butir Kalau yang potean itu 1 pote atau 2 pote Kayak gitu Nah sehari cukup sekali Dan saran Dari Mas Umam Itu 2 hari 1 kali Dalam 2 hari sekali Jadi dalam Eh sorry 2 hari dia makan pelet ini 1 hari dia makan Pakan hidup Bisa cacing Bisa ulhong Seperti itu teman-teman Kalau bisa usahakan Cacing atau kata Karena supaya Apa ya Organ reproduksinya Atau organ pencernaannya Tetap dapat Asupan Pakan hidup Untuk membersihkan Kayak gitu teman-teman Karena ini mungkin peletnya Multivitaminnya banyak banget Dan kenceng banget Nah jadi Yang dikhawatirkan itu Ikan Enggak Apa ya Pencernaannya kotor Kayak gitu teman-teman Jadi kita bersihkan dengan cacing Ataupun kata Kayak gitu teman-teman Oke Jadi kita langsung aja Kurasa kuademi yang ada di depan kita Besok baru kita kasih cairannya Oke Kita lihat nih ikannya Jadi ini penampakan Sebelum kita kuras ya Bang Eka gak shoot aja Kelamaan nanti Kalau kita shoot Kita langsung kuras aja Oke Langsung kita kuras Busku Jadi ini penampakan Aquariumnya Setelah kita gosok ya Ada 1 2 3 4 5 6 7 Yang kita gosok Oke Jadi kita gosok Eh 6 aquarium Sorry 6 aquarium Ini penampakannya Airnya tuh keruh banget Nah sekarang kita mau kuras Dia Supaya bening Jadi guys Ini udah selesai di kuras Ini yang red tuh Sudah mulai ngebate kan Ini yang ikan kedua Yang yellow tadi Yang besar 24 cm Ini yellow yang kecil Ini rednya Nah ini yellow juga Tuh Ini yellow juga Nah nanti kita akan update Setelah seminggu Kita pakekan cairannya Dan juga Pemakaian pellet ini Teman-teman Jadi nanti pantengin ya Videonya teman-teman Oke mungkin hari ini Itu aja sih teman-teman Oke guys mungkin hari ini Itu aja Yang bisa Bang Eka update Mudah-mudahan Nanti ini Ikannya akan menjadi Sesuatu Batik-batik In the one In the only In the world In the alam semesta Oke Sekian dulu video hari ini Taran-teman Selamat tinggi Jangan lupa like Subscribe Serta komen Bye-bye bosku Adios Ciao